Intro Sekarang saya sedang berada di ladang strawberry Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dini Terima kasih bagi kalian yang bersedia mampir ke channel saya Jadi dalam kesempatan siang ini Saya akan bersepeda sendirian Kebetulan ya Karena Adam sedang di sekolah Dan cuacanya juga bagus banget Jadi kenapa tidak memanfaatkan Momen untuk olahraga santai Dan tetap sehat Dan fun dengan cara bersepeda Untuk tujuannya belum tahu kemana Yang pasti bukan ke city center Tapi mau menjelajah Pinggiran jalan raya Sini nanti nyebrang pinggiran sungai Danuk Jadi mudah-mudahan Nanti nemu spot yang menarik Jadi gak tahu kemana roda melangkah aja Kalau kalian penasaran Mau lihat pemanangan di kota Budapest Tapi bukan di city center-nya Saksikan terus video saya Ikutin ya sampai habis Baiklah saya butuh kacamata dan topi Pastinya karena sekarang tengah hari ya Dan mataharinya itu benar-benar menyingat banget Bikin kulit datal Dan saya juga butuh kacamata Karena memang gak bisa lihat Kalau gak pakai kacamata Dan sekarang saya sudah mulai Melaju Mengguhe sepeda ontel Teman setia yang menemani Kemana aja Dan I love this bike so much Dan beginilah ya Ayo sekarang kita mulai menelusuri Sekarang sih masih di pinggiran Masih bisa pegang HP Tapi nanti di depan Tidak boleh Sampai jumpa Jadi ini jembatannya Dan saya tepati kolom jembatan Nanti disini ada jalur sepeda Untuk naik ke atas Mudah-mudahan Bismillahirrahmanirrahim Selamat sampai tujuan Hati-hati pastinya Oke Sekarang saya akan fokus Bersepeda Jadi disinilah jalur sepedanya Naik ke atas Cukup menanjak pastinya Sekarang sudah hampir di atas Tapi capek Sepedanya dituntun Soalnya ini posisi menanjak Udah gak kuat Gak kuat didorong aja sepedanya Capek Dan tanjakannya memang Tinggi banget Selamat Nanti kalau udah sampai di jembatan Gue selagi sepedanya Selamat sampai tujuan Selanjutnya pulangnya juga Selamat Selamat engagement Terima kasih asa Asa Asus Asi 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 udah hampir sampai di jembatan cukup sebenernya ya kalau ngegoes di jembatan ini nih aduh untung lagi nih sampingnya pagar enggak terlalu dekan tapi sebentar lagi pemandangannya langsung ke sungai deg-degan gue sih karena paranoid ketinggian juga terus di sampingnya kan ini jalan tol mobilnya itu bener-bener kayak Oh my God God protect me please jadi ini nih dibawahnya kan Island jadi ada pagarnya tapi setelah ini habis nanti pagarnya enggak ada penjagaannya ini seperti plastik ini jadi langsung lihat ke sungai pemandangannya Sungai Danub dan kalau enggak ada pagarnya jujur ya ini aduh baca-bacaan terus baca ayat kursi trikul pastinya uh saya sudah sampai di ya di Budasai jadi sekarang sudah melewati jembatan tepat di belakang saya dan tepat di depan saya ini pemandangan yang super ini eh saya istirahat dulu sebenarnya capek banget dari atas menjak jembatan turun dan istirahat sebentar dan kebetulan ini tepat di depan saya ini kayak banyak orang ngambilin eh buah deh kayaknya mesti dicek kesana ada apakah gerangan soalnya rame banget kayak turist place juga dan memang mesti dicek kali aja my lucky day bener ternyata nih tepat di depan saya ini orang-orang lagi ngambilin stroberi guys Mari kita lihat dari pagar ya nanti saya lihat apakah saya berminat untuk ambil juga tuh ya banyak orang-orang lagi ambil stroberi stroberinya tuh udah kelihatan disini menarik juga nih kayaknya buat di perjalanan sama nanti buat pulang buat Adam tapi coba ditanya berapaan ya kan enggak main petik-petik ambil gratis pasti bayar kalau harganya sama aja kayak di toko ya mending dari toko tapi ini mau kesana deh mau tanyain Wow penuh anaknya bawa mobil ya kalau kesini Oh jadi ini harganya sekilo enam ratus Oh bolehlah kita coba parkir sepeda dulu disini dan sekarang kita masuk ke dalam sekarang saya sudah masuk ke dalam nih ya ampun luas banget ternyata cuma bingung ya Aduh mau ngambil yang dimana nih kayaknya cari sudut yang belum terjamah oleh orang jadi sekilonya 600 foreign atau tiga puluh ribu kebetulan bawa tazan plastik well why not try nah ini stroberinya jadi sepanjang ini ya stroberinya wuuu kayaknya ini sih amparan-amparan stroberinya saya akan terus berjalan menelusuri ini lihat ke bawah mana cari yang belum terjamah orang biasanya orang kan nyarinya yang paling depan dulu ya jadi saya ke ujung sana jadi di ladang sebelah sini stroberinya daunnya masih banyak mungkin tersisa Oh bahkan belum matang bisa enggak ya nyarinya ini masih belum terlalu merauh ini juga masih putih ternyata tidak mudah ya mendapatkan stroberi ini oke deh oke nah ini bagus juga nih stroberinya kita petik enggak bawa apa namanya terlalu terlalu merauh ini terlalu merauh ini terlalu merauh ini terlalu merauh ini ini dia nih bagus di mana lagi ya wow ini juga nih bagus nih kita petik enggak lumayan selamat menikmati